PT Astra Daihatsu Motor for a Speech Boleh kita berikan tepuk tangan Untuk Ibu Amelio Kami Terlihat tinggi, padahal ini tipuan Yang saya hormati, Pak Wiranto Ketua umum BBSI Kemudian juga Pak Udi Sebagai sekjen dari BBSI Pak Alex Pak Susi, Pak Alan Teman-teman semua Mr. Otaki juga dari GNSI Dan seluruh wartawan yang saya cintai Semangat siang sahabat Dehatsu Tadi sudah disebutkan oleh Otakisan Bahwa Dehatsu berkomitmen Untuk mensukseskan dan berkontribusi Pengembangan bulu tangkis di tiga negara Di Indonesia Kami bekerjasama dengan Alam Susi Aztek Teknologi Partner yang sevisi dan semisi Kami dari Dehatsu merasa sangat beruntung Bisa berpartner dengan Aztek Karena bersama-sama kita bisa berkontribusi Untuk mengembangkan bulu tangkis di Indonesia Tahun depan tahun kelima Tahun ini tahun keempat Kita lihat sebelumnya Aztek Sebelum kita bergabung hanya di satu kota Kemudian bersama dengan Dehatsu Kita melakukan tujuh kali Tujuh kota setahun Dalam kerjasama untuk mengembangkan bulu tangkis Kalau teman-teman lihat Tujuh kota hanya satu Yang swasta nasional Awalnya Kemudian di tahun 2018 Kita tingkatkan menjadi Sepuluh kota Bumi ini hampir tidak pulang-pulang Seperti Bang Toya Sepuluh kota itu Setiap bulan ada pertandingan Dan kami mengevaluasi Terlalu berat Oleh karena itu Tahun ini kami balik Ketujuh kota Tapi kami tingkatkan kualitasnya Kalau sebelumnya teman-teman lihat Di tahun 2018 Ada satu swasta nasional Dan Satu Lapan sirnas B Tahun 2019 Kita tingkatkan menjadi internasional Seris BAC Di lima kota Dan dua Sirnas B Satu Tidak ada tujuh Dan kita emolasi lagi Dengan Pak Alang Ternyata lima itu banyak sekali Dari teman-teman di luar negeri Yang merasa terlalu banyak Jadi tahun depan Kita akan Menjadikannya hanya Tidak ada di sini Tujuh kota sama Dua BAC Internasional Series Tapi yang satunya Itu akan menjadi Ajang tertinggi Turnamen bulu tangkis di Asia Yaitu Badminton Asia Junior Jengen Untuk Wilayah Asia Poinnya Kata Pak Alang Dua kali lipat ya Pak ya Karena ini menuju ke Olimpik 2022 Jadi Bisa dipastikan Youth Olimpiknya 2022 Bisa dipastikan Dayansu Aztec Open Tahun depan Akan menjadi event Terpenting di Asia Karena ada dua daerah Dua zona dibagi Asia dan Eropa Di Asia terpilih Dayansu Aztec Open Bukti bahwa Komitmen kami Untuk bulu tangkis Tidak hanya untuk Satu tahun Bersama-sama dengan Pak Alan Susi Kita Terus Meningkatkan Butuh Turnamen kita Sehingga bisa menjadi Turnamen yang bukan Hanya dinantikan Tapi menjadi turnamen Yang paling penting Se-Asia Terima kasih Mohon dukungan Teman-teman wartawan Supaya Badminton Indonesia Bisa terus bersinar Kita tidak mau kalah Dengan Jepang Yang memasukkan Kurikulum Badminton di sekolahnya Dan Berbahaya sekali Karena mereka itu Timbul Bibit-bibit Dari muda Kalau Dayansu di Indonesia Dengan Alan Susi Tidak berkontribusi Lama-lama Tidak akan keluar Alat bibit-bibit baru Jadi Dengan Mr. Otaki Mari kita berlomba Menciptakan Pemain bulu tangkis Internasional Jepang Dan Indonesia Terima kasih Selamat siang Sahabat Dayansu